Kembali lagi di Nobar Wild Rift Jadi ada yang minta nih Match ini nih, SBTC Esports Yang dari Vietnam, juara satunya Lawan tim Secret, juara duanya Filipina Dan di match ini tuh Yang menariknya adalah ada si Sona Serapin Kalian cari aja di komen video gue Yang kemarin, ini masih day one Cuman, kenapa Sona Serapin gitu, dia gak pake Marchman gitu ya Kalo misalkan bilang Archer itu Marchman, ya memang Marchman Kalo misalkan di game, tapi ADC Mereka tetep punya ADC gitu, karena ADC Singkatan dari attack damage carry gitu Jadi, mereka ngeganti Attack damage carrynya itu ke arah Sona Sama Serapin Karena dua-duanya itu, bikin magic damage Yang pertama kan, si Sona juga bikin Archangel stuff nantinya, sama jadi Serap Embrace Terus, si Yang namanya Serapinnya juga sama gitu ya Bikin Ludens Echo, segala macem, ntar kita bakal liatnya di game Dan juga, kombonya kenapa Bisa begitu, nanti bakal gue jelasin Lebih lagi, karena dari tim Secret itu Pernah pake kombo ini, dan mereka nyolong Dua poin, dari tim Amihan Yang juara satunya Filipin gitu Cuman, pas masalah draft kayak gini kan Memang, gue juga lagi ada diskusi juga Ini kira-kira siapa yang menang gitu ya Gue udah megang karena SBTC Esports gitu Karena, pertama, bukan karena Dari tim Secretnya itu gak punya Marchman Bukan karena itu sebenernya objektif gue Karena, dari tim SBTC Esports ini Kelima championnya itu Bisa nge-kiting Kelima championnya itu bisa Escape gitu, punya escape tool semua gitu Fiora, Ezreal, Rakan gitu kan Itu semuanya bisa Mobilitasnya tinggi banget Terus, dia juga ambil Listen di jungle-nya nih Si SBTC itu Udah 4 champion tuh Bisa Sesuka hati gitu gerak-geraknya Dan yang di band kali ini kan Dari arah Darius tuh respect band sebenernya Ke arah si Azhar Karena win rate-nya masih 100% ya Kalo ngomongin Zeke sendiri Juga nyulitin di mid lane Karena dia cepet banget buat clearing wave Jadi di band gitu kan Gragas seperti yang kemarin-kemarin Gragas itu champion yang termasuk Highly band banget Kayak most banded lah Di Summer Super Cup ini Karena dari utility-nya itu sendiri Dan juga ada Camille Yang dimana rotasinya juga bisa kenceng Mobilitasnya cuman Sayang banget Di band-nya itu sama tim Secret gitu ya Seandainya tim Secret itu ngambil Camille gitu ya Mungkin rotasinya atau itu bisa lebih ngacak-ngacak lagi Dan bisa ngelock setidaknya Buat tim dari Tim lawannya nih Capa kok jadi lupa gue ya SBTC sorry SBTC gitu Soalnya Kalo misalkan Olaf kan gak bisa ngelock gitu ya Kalo misalkan musuhnya kabur gitu Dia lagi Ragnarok gitu kan lagi ultimate Meskipun dia lagi gak bisa di CC gitu Kayak mau ngapain gitu Kayak rong gobloknya di depan Karena musuhnya bisa escape semua Kayak gitu kejadian lah Yang gue baca waktu itu Terus Why Sona Serapien gitu Karena dua champion ini tuh Ada sinerginya Pertama dari skill yang hijaunya tuh Si Sona tuh kasih shield kan Karena Serapien Terus kalo misalkan si Serapien Juga gunain yang shieldnya juga Pas dia lagi ada shield Itu bakal ngeheal Jadi tuh bakal sustain parah bro Sustain parah gitu ya Nama skillnya apa ya Area of preference presence gitu Kalo gak salah yang skill hijaunya itu Sedangkan Serapien gue cuma hafal Di arah beat drop Enchornya Ultinya Tapi dari shieldnya sendiri Jarang gue sebutin sih Cuman ya itu dia Kalian mungkin lebih paham Kalo misalkan gue kasih tau Itu sekilang shield gitu Jadi memang ada Tambahan ketika dia udah kena shield Dia bakal healing gitu Tim matnya Dan 5% HP yang hilang Itu gede banget Makanya disini Buat seorang Renekton Olaf gitu Dikomboin juga Bareng Serapien sama si Sona nya Itu pokingnya juga Kuat Sustainnya juga kuat Rencananya begitu Cuman disini Harusnya sih dengan combo seperti ini Ini mereka bisa ngamanin naga pertama ya Dari team secret ya Cuman ntar ada Satu mistake Yang keliatan juga Dan rakannya ini tuh Luar biasa guys Buat engage nya Kuat banget Sumpah itu grand entrance dia Yang kenokap orang Itu Selalu connect gitu Bisa dibilang Hampir selalu connect Dan ini juga ada Invite ya dari arah Olafnya Yang ngambil red buff Karena gak ada vision juga Jadi kecolong nih Red buff nya si SBTC gitu ya Dan team secret ini Salah satu tim yang Pikannya tuh aneh banget coy Tapi untuk combo yang ini Udah pernah dilakuin sama mereka Itu bahkan Sona harus buang flash Untuk lari juga Akhirnya terebur Udah keliatan kan Dia mulai dari merah Terus ngambil merah lagi gitu Scuttler nya ini Bakal dikontes Harusnya sama tim SBTC Karena ngeliat dari Hames nya sendiri kan Sekarat Ini tipikal permainan Dari objektif tim luar ya Tanpa harus dia ngekill Dia itu sekaratin musuh Abis itu take objektif gitu Dan yang menariknya juga Disini kan Ezreal nya mid Dan yang di atas Buat ngepressure si Renekton nya itu Ahri gitu Yang seharusnya dari seorang Ahri pun Gak mati sama Renekton gitu Tapi Seandainya itu pun Fiora di atas Jadinya itu Gak ada yang menang aja sih Karena kalau misalkan Kayak gini posisinya pun Kan memang lainnya kan Beda-beda ya Cuman untuk kayak Lebih ngebackup cepet gitu ya Ini kiralah bakal sering Diajak fight Si Ezreal nya Biar si Ezreal juga gak Keculik gitu Karena agak sulit juga Kalau misalkan Ezreal Harus ngelawan Sona Serapin ya Itu pokingnya Bener-bener kuat banget coy Dan dari modelan Kayak si Rakan gitu ya Kayaknya gak bisa terlalu Protect banget Makanya lu bisa liat disini Rakan itu terlalu Selalu ini ya Ikut nge-ganking gitu Dia rotasi bareng junglenya Dan juga disini Dari Fiora nya Cuma ya farming aja Di hold lane Dia gak terlalu agresif juga Karena Orianna gitu Bahkan dia punya diposte juga Untuk sustain di lane-nya Ini menurut gue gak jadi masalah juga Akhirnya dibikin kayak draw gitu Untuk lane-nya Gak ada yang kalah sama sekali Kalau misalkan Sandai nya itu Sona Serapin ketemu sama si Ezreal Gue rasa Ezreal bakal sulit banget Buat farm Karena Pastinya dipoking-poking Sama Sona Serapin Itu sakit banget Si Serapin kan punya pasif juga yang Harmony Kalau misalkan lu pake support Serapin dah Lu tuh player support Serapin gitu Lu Kayak kadang-kadangnya bisa gak KS Minion gitu kan Kalau misalkan lu Lempar-lempar skill 1 Juga sakit banget gitu kan Cupang-cupangnya itu Apa sih Harmoninya Ada node-node yang terbangnya Itu sakit banget Jadi Emang Ezreal nya dibikin free farm juga Dengan keadaan kayak gini Dan gampang untuk di backup pastinya Karena Kalau misalkan lu liat Pergerakan dari temen-temennya Juga gak jauh-jauh dari Ezreal Dan Dia pindah ke bawah juga kali ini Karena di bawahnya udah ada Orianna Yang harusnya tadi di mid lane Sendirian Gak jadi masalah juga Jadi emang gak dibikin kayak Head-to-head antara Ezreal Lawan Sona Serapin Karena Mereka ini attack damage carry yang kuat gitu Lu liat Hames nya tuh pake keystone nya itu Airi ya kan Terus Kiwi nya itu pake electrocute Itu buat nge-burst Si Hames nya buat nge-pok gitu Dan mereka itu bikin Itemnya juga magic damage gitu Dari si Sonanya juga udah ngumpulin tuh Yang air itu Buat jadi nanti ke arah Serap Embrace gitu kan Biar cepet jadi Terus dari si Chiwi nya langsung bikin Ledens echo Biar ada Ledakan-ledakan ya Dan ini sih Sekali lagi ya Rakannya itu selalu engage Bagus banget Bahkan itu Tadi ultimate nya gagal di Dodge sama minus Tapi masih ketahan damage nya Terus Di arah dragon yang pertama sih Yang sangat disayangkan banget Dari tim secret ini Bisa kalah gitu Ini ditaruh ward Kena charm sama si Julai gitu kan Tapi masih di heal Karena masih bisa sustain juga Udah kena shield lagi ya kan Di heal lagi sama si Serapin Jadi ini buat sustain aja sih Cuman sayangnya aja Mereka gak bisa ngelock gitu Karena ini champion yang gampang Kena kaiting menurut gue Kayak Renekton tuh gampang Kena kaiting gitu ya Terus kayak Olaf tuh Gampang kena kaiting Ini diculik satu Di atas sana dipotong jalan Bagus banget Lagi-lagi lo liat Tadi grand entrance nya Bagus banget Terus ada yang masuk Terus shot barrage Dari sana RZ Real Yang tiba-tiba Dari arah bawah Nah ini kena Harus buang dominus juga kan Dia kan arah Julai Tapi kena kaiting lagi Karena dari si Ahri sendiri bisa ngedash 3 kali pake ultimate nya Yang akhirnya malah Ngerugin team secret kali ya nih Terus Ngomongin laga kali ini Karena mereka juga bonyok Dari team SBTC Juga masih belum dapet info nih Meskipun dia ada ward Di atas sana Udah ada ward agresif lah Efficient udah kebuka juga Cuman Mereka gak bakal pd juga Karena tadi Kelihatan juga Memang gak terlalu bonyok parah gitu ya Jadi team secret nya Masih bisa nge-steal takutnya gitu Karena apalagi Dia bawa zona Serapin Bisa nge-heal lagi Jadi ditahan dulu Dan gue ngitung-ngitung Kalau dari naga itu Taking objective gitu ya Tergantung berapa champion juga Dan champion itu siapa Itu text time sekitar 17 detik lah Kurang lebih Gak nyampe 20 detik Harus ya Kalau misalkan lu lagi ramaian Kayak gitu Jadi Lu bonyokin champion gitu Bonyokin musuh Apalagi Pete Dragon Lagi di arah lu nih Lagi di sebelah sini Bawah gitu kan Itu bakal lebih Nguntungin lu banget Ketika lu itu Lagi ada di side nya Itu yang sini Yang naganya itu di bawah gitu Jadi untuk team biru Lebih untung menurut gue Karena itu deh ya 17 detik Buat ngambil naga Sedangkan kalau misalkan Lu abis bonyok Terus recall itu kan 6 detik Recall 6 detik Balik ke arah base Terus dari base Kalau misalkan base dari biru Ke arah Pete Naga Itu sekitar 17 detik juga Tadi yang gue liat championnya itu akali Sekitar 17 detikan itu Diyampe ke arah Pete Naga Terus Kalau misalkan dari red side Ke arah Pete Naga Gue rasa itu bakal text time Sekitar 17-18 detik juga Tergantung lagi Championnya itu siapa Udah beli sepatu Atau belum gitu kan Jadi Bisa lebih cepat Bisa lebih lambat lagi Kalau misalkan lu ngambil ke arah Naga Sedangkan Kalau buat herald Itu Kalau misalkan lu berempat Buat ngehajar herald sekaligus Itu Bisa Text time sekitar 9 detik Heraldnya bakal mati Jadi Ini Paling gampang Kalau misalkan lu itu udah bonyokin musuh Musuhnya pulang Apalagi junglernya pulang Gak punya smite Lu ambil heraldnya 9 detik Heraldnya mati Dipukul dari belakang juga Jadi susah buat di Ini ya Untuk direbut lagi Kalau misalkan musuhnya itu lagi recall gitu Lagi balik Ya kayak perhitungan timing recall Jukup penting banget Terus disini Sona Serapinnya gak dikasih main juga Dan Dibikin free farm Karena Azraelnya juga Nah apalagi lu tau Azrael kalau udah scaling damage gitu Udah jadi juga Dan Dari Sona Serapinnya Gak bisa ngapa-ngapain Karena kan Ya lu butuh kombonya jalan gitu Sona Serapinnya gak bisa dipisah gitu Udah kayak Apa ini gak bisa dipisah nih Ini dua champion yang udah gak bisa dipisahin Karena kombonya harus dijalanin berdua gitu Sona Serapin Orianna gitu kan Shockwave Dibuka lagi sama ultimate Sona Terus ada Encore juga Bisa Ini juga nge-charm Shockwave-nya dikiting Berapa skill keluar dikiting gara-gara Champion dari SBTC Jadi gue yang gue liat tuh kayak Ini SBTC gampang banget buat nge-kiting musuh gitu Kayak buang skill Dapet info bagus Kayak musuhnya gak punya skill Ya akhirnya Oke Cabut gitu Atau divide setelah itu Karena infonya udah dapet Wah musuhnya udah gak punya ultimate lagi Ajar Nah itu sih masalahnya sih di arah kitingnya Dan juga champion dari team secret ini Yang gak bisa nge-lock Nge-locknya ya itu Nge-locknya CC itu Kayak crowd control Stone Charm Ya kan Stone Sona Charmnya si Ini juga Apa namanya Serapin Sama Shockwave-nya itu Yang ngesedot gitu Bola gitu kan Itu juga sakit kan dari si Orianna kan Itu nge-locknya Cuman kalau itu miss Kalau itu kekiting sama musuh Dibuang skillnya Dan gak kena Itu bakal ngerugiin Team secret banget Jadi kombonya harus jalan gitu Ini Ruginya lumayan kombo sih Apalagi Renektonnya Dibikin D-lock Di-hold di lane Sama si Minas Sama si Fiora Dan sebenernya Bakal lebih bagus lagi tadinya Gue rasa tuh Kalau misalkan si Fiora itu Pake teleport Tapi kan disini kan dia pake protobelt Jadinya Ya memang buat kejar si Renekton Atau dia tuh mau kabur aja Dari si Renekton ini Menurut gue sih gitu Tapi kalau misalkan pake teleport Juga gak apa-apa Karena ketika mereka lagi fight 4 gitu kan Lagi nahan Renekton di depan Lalu teleport Menang jumlah Terus Apalagi Ya karena kerugian mereka juga Gapunya marksman gitu ya Jadi sulit banget dari tim secret Buat dapetin objektif Kayak turret Dan mereka itu Dari tim secretnya Dari awal behind tuh Juga susah gitu Kiralnya free banget Farm gitu Dibikin scaling Marksman gitu ya Israelnya Dan keliatannya juga Fioranya Gak butuh bantuan Sendirian pun kuat gitu Gak usah ngomongin lagi lah Light game Fiora tuh udah jadi Mesin satu lawan satu Boy Dan mereka butuh banget Renektonnya buat war gitu Dia butuh Renektonnya buat Njulikara Israel Dia butuh juga Olave buat masuk gitu ya Bunuh core atau damage dealernya Damage dealer dari SBTC terlalu banyak Ada Israel Ada Ahri Ada Fiora juga bisa dibilang damage dealer gitu ya Bisa ngasih damage juga Dan juga bisa gak Nge zoning Tapi yang penting ini Dua champion ini Yang harus diculik juga pastinya Ahri sama si Israelnya Yang harus difokuskan gitu ya Cuma mereka bisa kabur gitu Ahrinya bisa kabur Kalo misalkan gak kena skill Udah Kelar gamenya Israel punya arkan shift gitu Bisa mundur juga Kiting lagi Israel tuh kalo misalkan Ngekiting musuh gitu ya Mystic shot Mystic shot Arkan shift gitu kan Sakit Musuhnya malah jadi bonyok gitu kan Lu yang Kalo misalkan champion melee Malah jadi kayak orang tolol gitu Ngejar-ngejar Israel Susah gitu Menurut gue memang Best condition dan winning condition Dari team secret adalah Coba untuk ngetrap Kalo misalkan mereka ngetrap di Rabash Dan tim SBTC itu gak punya vision Itu bisa bakat dilakuin sama mereka Tapi as sulit juga Karena memang dari SBTCnya Bermain pressure agresif gitu Visionnya dikasih juga Ini sebenernya dari Grand entrance nya miss Cuman dari si rakannya itu Setelah dia miss Dia langsung buka ultimate nya The quickness gitu kan Tek di char musuhnya Temen-temen dari SBTCnya langsung tuh Follow up Cepet banget Wah itu Akeno bahkan gak mati Battle dance nya itu juga gak mati Keluar masuknya tuh bagus banget Dari SBTC sport ini Tim Vietnam gak ada obat Cuman Tim Filipin juga gak kalah hebat gitu Sama tim Vietnam Mereka nih cepet buat belajarnya Kalo misalkan lu udah nonton yang hari ini Tim secret juga tadi Pertandingannya seru ya Yang lawan Dia tuh lawan EVOS Thailand ya Belum gue tonton full match gitu Cuman itu pertandingannya seru banget sih Iya iya inget gue Tatsuri nya pake Yasuo Ada Wukong juga Wukongnya pake ZK Itu juga menarik Kalo misalkan gue bikin konten Dan ini udah ada Dua Rabadon Yang bakal dibuat juga Sama si Serapin Oriana juga Jadi memang mainnya poking Combo jalan Kalo bawa gak jalan Kelar Tapi kalo misalkan SBTC Mainnya kiting Musuh skillnya kebuang Cooldownnya lama Dari skill ultimate gitu ya Hajar musuhnya Atau tak Taking objective gitu Ambil objective Jadi Game nya bisa diulur Sama SBTC Kalo misalkan dari tim secret Combo nya gak jalan Ya Sekali lagi Base condition nya adalah Mereka ngelakuin trap Sebenernya dari tim Secret gitu ya Diem gitu kan Dibush gitu Dia diem Abis itu langsung nge-trap gitu Sono yang luar ulti Si Serapin luar ulti Tapi ke siapa yang mereka harus lakuin Tapi menurut gue Siapapun itu yang lewat Dan mereka bisa trap Harus dihajar gitu Karena ini terlalu free banget Movement atau mobilitas Mobilitasnya dari SBTC gitu Lysian ditangkep Di chaplok gitu kan Amat rebur Safeguard Kabur Kalo ada minion Di sonic wave juga ke minion Cabut Mereka bisa cabut Kemana aja sih Menurut gue sih itu sih Makanya tim secret bisa kalah Kenapa waktu itu tim secret bisa menang Lawan Amihan Waktu itu itu mereka itu Jungle nya itu Pake Vi Menarik banget tuh Dari tim Amihan itu 5 game pake Vi semua Terus kak ganti-ganti Di area edisinya ada Korki sama Kaisa Tapi pokoknya game yang menang itu Si Amihan Lagi pake Korki Satu Korki Satu Kaisa gitu Kalo gak salah Kalo gak salah inget ya Ya pokoknya Kombo ini Bukannya jelek Cuman Lawannya juga pinter Buat nge-counter Kombo ini Udah ketahuan lah Ini Walking parah Ini sakit banget Kalo jadi Ini Serapin Sona nih Kalo misalkan lu pake Di rank-rank model Berlima lu Yang berlima ya Terus lu pake Main di Emerald gitu ya Kalo Platinum Bisa menang loh Tanpa lu harus pake marksman gitu Kalo sakit 3 champion Tatsudia pake pass rush juga kan Oriana nya kan Jadi movement nya juga bakal cepet gitu Cuman pertanyaannya adalah Apakah kombonya bakal jalan Apakah skill nya bakal kena Dan yang dari tadi kan Gak ada yang connect gitu skill nya Malah gua ngeliat shockwave yang miss Shockwave malah miss gitu Dari Oriana Sayang banget aja gitu Sebenernya ini bukan kombo jelek gitu Mau dicoba pun gapapa Tapi harus liat kondisi musuh Musuhnya itu yang gampang di lock Yang mungkin bisa lu kiting juga malah Ini kalo misalkan lu kena kiting Di kiting balik gitu Bisa kabur Yang selalu buka jalan kan si Akeno nya Akeno bisa buka jalan masuk Bisa keluar lagi pake battle dance Tandanya Akeno masuk itu Bukan tanda lu harus buang skill juga Susah juga gitu Gua ngejelasinnya ya Karena Ya sekali lagi Ini sederhana banget Sederhananya itu Karena emang gampang ngekiting Sama champion-champion dari SBTC Cuman nanti ada beberapa momen juga Dari tim secretnya Kayaknya udah ngerasa Dia gak bakal menang dari match ini Dan akhirnya di gas full Di fightin gitu Di saat mereka itu Lagi ada gap gold 5000 Cuman Di saat Ezreal Menit 13.46 Gini tuh Biasanya udah jadi 3 item Harusnya 14 ya 14 tuh jadi 3 item Harusnya kan Udah sakit banget Ezreal nya Susah siapa yang menangkap Ezreal Coba Gak ada yang bisa masuk juga ya kan Uang lagi Itu tarik ulur gitu aja Mainnya sabar-sabaran Dari SBTC juga mainnya sabar Gak terlalu aggressive juga Bahkan mereka bisa julik juga Pake kombonya Lee Sin sama si Ahri gitu ya Di charm Kena safeguard Eh kena ini sonic wave Maju lagi dragon stretch Julik 1 Ada yang masuk Gitu dari tim secret Grand entrance Kasih charm lagi kayak gini Dikasih charm lagi Nih olavnya maju kan Wey setengah darah nih Si Rakan ya Masih punya flash Cabut lagi Gak bakal dikejar Gak bisa juga dikejar Soalnya Dan ngeliat itu lagi bonyok Si Rakan ya Mereka kebukaan Wah naganya up nih Cuman sekali lagi ya Ada Lee Sin ya Kalau misalkan ada Lee Sin Mereka punya vision Mungkinnya bisa di steal Mungkin Nah ini Warnya sebenernya Gak boleh dipaksain ke arah Naga juga Dan lu liat pergerakan dari Rakan Sama si Fiora nya Motong jalan Renekton Biar tinggal si Olaf doang nih Yang Membodoh di arah depan Uh maju Tak tak Hilang Ezreal Encore nya cuma kena berapa orang tadi Distun lagi Komonya Udah di heal Disustain gitu Tapi damage outputnya Dari tim secret kurang gitu Skill AOE nya udah keluar juga Charm bisa nyulik lagi Kejar lagi Ini Orianna ada satu lagi Battle dance Grand entrance Buang lagi Tusuk launch ya kan Pasti diajar nih sama Fiora Mati Rattles Prodator Gak apa-apa Masih hidup Tak Riposte gak Penyelamatkan seorang Fiora Penyakit ini bakal jadi akhir game juga Tapi sekali lagi nih Bukan combo yang jelek Buat tim secret Ini combo yang bagus Bagus banget malah Kalau misalkan Musul lo itu Bukan Typical champion yang bisa kabur Yang gampang kabur lah Yang punya Escape tools Atau mobilitas Buat kabur lah Intinya gitu Itu sih analisis gue Menurut kalian itu gimana Boleh langsung di kolom komentar aja Kenapa itu bisa terjadi Dan kenapa ini dipik Blablablanya Boleh langsung di komentar aja Ntar kita diskusi bareng-bareng Sama temen-temen juga Dan thank you udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax